Bantuin apa? Dingin gak airnya? Kalau dingin aku gak mau lah Ya kali, emang ada air laut panas? Halo? Cik, lo kesini sekarang deh, urgent banget ini Keceraan Hah? Kok bisa? Panjang ceritanya, pokoknya lo kesini deh Aduh, makanya jangan ninggalin temen sendirian Jadi kena anzap kan? Udah, lo tuh cepet kesini sekarang, gak usah ceramah deh Iya, 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 tunggu, tunggu, bentar Cik, ini gue gak dibantuin dulu apa? Naik aja sendiri Nih, gak usah manja deh Lo mau kemana? Mau lari dari tanggung jawab? Selesain dulu baru lo boleh pergi Itupun kalau masih punya hati Ucak komedi besti, tanggung jawab Kita gak nyentuh iot sama sekali Dia itu keselamannya ada di jambret Kalau mau nuduh itu, mikir dulu, mikir Gue tau Tapi kalau gak karena lo nyuruh dia kesana Dia juga gak bakal di jambret Masih bisa ngelak Oh, kan yang ngilih HPnya Juna? Lo juga Kalau temen salah itu diingetin Bukan malah ikut-ikutan Dasara babi lo semua Lo gak usah so-soan nyeramain gue ya Lo bukan mustaza, ngerti? Makin ngelunjak ya, Nya? Abis ini mending lo banyak-banyak doa deh Supaya lo gak dikeluarin dari sekolah Ya, cabut, Mon Gak usah lo ambil hati oceannya dia Semua orang emang punya mulut Tapi kadang otaknya gak dipake Awas aja Gue bakal bikin perhitungan sama lo semua Bapak balik ke penginapan dulu ya Soalnya masalah ini harus selesai hari ini juga Oh iya, kalian bisa langsung pulang Gak usah balik lagi ke penginapan Baik, Pak Woy, woy, woy Risik banget Soalnya ngut cyclopsnya Gue injek jambung lo Kok gue jadi kasian ya sama Pak Jiro? Gara-gara si Lexus semuanya jadi ribet Apaan nih? Kan gue udah bilang gak usah Lagian kan gue udah ngerusakin olah si punya loh Gak apa-apa Jadi cowok itu harus gentle Janji adalah hutang Gue cuma berusaha napatin janji gue sama lo Nih, terima aja gak apa-apa Makasih banyak ya Gue jadi gak enak karena udah marah-marah Dan nolak bunga lo tadi siang Oh, masalah bunga itu Gak apa-apa kok Lagian itu bunganya Lexa Bukan nilai gue Hah? Tunggu tuh Lexa Gue gak salah denger nih Alexa Iya sih Lexa Dia tiba-tiba datang ngasih gue bunga Abis itu lari gitu aja Berarti sahabat online yang lo cari-cari selama ini itu Lexa hati Kok sempit kali dunia ini? Ih, yang mana aku tau kan dia pake nama samaran Ayo lo hat Mampus Gak ikut-ikutan deh gue Mana tadi Hatsuki marah-marah lagi sama Lexa Mona kamu sibuk gak? Tante titip kia sebentar ya Tante mau balik ke kantor polisi dulu Ngurus orang yang nabrak kia tadi Sebentar aja kok gak lama Ah iya tante gak apa-apa kok Lama juga gak apa-apa Soalnya rencananya kamu mau nginep sini Yaudah tante pergi dulu ya Maaf kalau ngrepotin kalian Gak apa-apa tan Sampai aja Ya Allah itu lu gak kenapa-kenapa Pokoknya mulai sekarang lu gak pula pergi tanpa kami Aku nyesel banget tau Yang ikutin kamu tadi Kalian ini siapa? Jangan bercanda Tau Tau nih Gue kekret juga lo ya Aku dimana? Serius aku nanya kalian ini siapa? Lu beneran gak inget sama gue Gue Chika Kemarin lu habis butang sama gue Masa lu lupa sih? Chika siapa? Gawat dia hilang ingatan Gimana dong? Tabok aja udah biar sadar dia Biasanya di senetron juga gitu Dia bohong guys Panik ya Ya gak mungkin aku lupa sama kalian Kalian kan besti-besti swekko Gak lucu tau Kiyama kebiasaan deh Ternyata yang ngajakin lo ketemu tadi itu bukan Juna Tapi Lexa Dia itu mau ngejebak lo Kayaknya sih dia pengen bahas dendam Tapi lo malah kecelakaan Terus Parahnya lagi Parahnya apa? Ternyata sahabat online-nya Hatsuki itu Lexa Bukan Mako Aduh udah kayak judul sinetron tuh Sahabat online-ku ternyata musuhku sendiri Dia menerhat Kok lo bisa gak sadar sih? Berarti selama ini lo nyaman dong temenan sama dia Jelas kalo itu mah Entah lah Tapi sekarang gue tau kenapa dia ngebully lo Karena bokapnya gak pernah perhatian sama dia Makanya dia sering gontang hati cowok Dia itu pengen diperhatiin lebih Dia pernah bilang sama gue Dia suka banget sama cowok lo Dia harap si Juna ini balas balik perhatiannya dia Tapi nyatanya lo malah jadian sama Juna Makanya itu dia ngelampiasin marahnya dia ke lo Mungkin karena dia iri sama kehidupan lo Tapi masalahnya apa yang dia lakuin sekarang tuh udah fatal banget Kayaknya dia bakal di DO deh abis ini Yang namanya ngebully itu gak bisa dibenarin apapun alasannya Hatsuki Ya emang udah konsekuensinya gitu Siapa juga yang nyuruh dia jahat Kalo dia di DO dari sekolah Artinya itu pembelajaran buat dia Tapi kayaknya lo bakal kena juga deh Soalnya kan lo kemarin juga berantem sama Lexa Iya gue tau Gue emang salah kok Oh iya Kok gue gak liat cowok-cowok pada kemana Kok kak Juna gak jemuk aku Dia lagi sakit Dia juga dirawat di rumah sakit ini Lo mau kesana Kalo iya gue lanterin Lo gak usah hanya aneh deh mon Lagian nyokapnya Kia kan tadi bilang suruh istirahat Cowok-cowok juga bilang jangan kesana Hele bentar dong kok Gue juga kepo Juna tuh sakit apa Soalnya cowok-cowok nutup-nutupin banget Lo juga kepo kan Makanya yuk umpung lagi sepi Aman bos Skui Pelan-pelan gue ini masak Coba-coba buat konser Ya maaf Mana pak Luka gak keliatan Luka buka pintunya Sombong amat sih lo pada Woy Eh Loh pasian Kiara kan Kok malah kelujuran Anusus Ceritanya kami mau nganter dia ke toilet Soalnya Toilet Di ruangannya dia itu Airnya mati Toiletnya kan sebelah sana Oh alah Berarti kami yang salah sus Ya toiletnya sebelah sana Nanti kalo sudah Tolong pasien disuruh istirahat ya Supaya cepet pulih Dan tolong jangan heboh sendiri Nanti mengganggu pasien yang lain Baik sus Apalagi ini Ternyata gak salah keputusan papa yang mau kamu cepet-cepet minta sekolah Dasaran agak berkuna Bisanya cuma malu-maluin keluarga Kan papa sudah bilang Sebentar lagi pemilu Apa tanggapan orang-orang nanti kalo kamu kayak gini Apa susahnya sih diem sebentar Nanti kalo pemilu sudah selesai Terserah Kau mau jungkir balik Mau kayak Terserah Sudah mas Biarin dia tenang dulu Kenapa sih yang dipikirin papa cuma karir Mana pernah papa tanya aku gimana Apa aja yang udah aku lakuin hari ini Pernah nanya kah Gak pernah Papa itu egois Egois katamu Papa kerja juga buat keluarga ini Buat kalian Kamu itu jadi pelajar Harusnya bisa dong Banggai orang tua Harusnya aku pintar seperti papa Dan bisa dibanggai seperti kakak Aku juga gak punya kelebihan apapun Itulah kenapa papa lebih sayang kakak Dibanding aku What's up Papa belum selesai ngomong Masih sakit gak kakinya? Jangan males gerak ya Biar cepet sembuh Iya bu dokter Aku juga pengen kayak gitu suatu saat nanti Pasti senang banget bisa bantu orang yang kesusahan Karena benturan keras kemarin Ada kerusakan saraf di otaknya yang menuju telinga pak Sehingga anak anda mengalami tulis sensory neural Dengan gangguan pendengaran sedang Dan hanya bisa mendengar suara antara 41 sampai 55 desibel Itulah kenapa dia sering mengalus sakit kepala dan telinganya berdengung Terkhusus untuk telinganya yang sebelah kiri pak Sehingga anak bapak perlu menggunakan alat bantu pendengaran pak Maka dari itu diperlukan terapi khusus Agar anak anda bisa sembuh total Nanti saya jadwalkan terapi rutin untuk 6 bulan ke depan ya Saya sarankan untuk sementara silahkan istirahat Dan jangan mikir yang berat-berat dulu Ditunjang dengan obat-obatan dan juga pengobatan rutin Kalau itu semua dilakukan dengan baik Saya yakin dalam kurun waktu 5-7 bulan Anak anda pasti akan sembuh Baik dok Silahkan lakukan apapun yang terbaik untuk anak saya Bisa ke ruangan saya sebentar pak Untuk tanda tangan sulat persetujuan Oh bisa-bisa Baik dok Sejak kapan lo berdiri disana? Baru aja kok Kenapa dokter bilang kayak gitu? Sejak kapan lo sakit? Kenapa gak bilang sama gue? Itu bukan urusan lo Tapi gue pengen tau Mending kita putus aja Lo pasti malu kan punya cowok tulik kayak gue Sampai harus pakai alat bantu pendengaran Hidup gue udah susah Lo gak bakal bahagia sama gue Apa ini semua karena lo yang ngelamatin gue kemarin? Bukan Ini bukan karena lo Kalau emang bukan karena faas bunga kemarin Kenapa lo gak bilang sama gue? Kenapa diem? Jawab Lo sendiri yang minta gue buat hadapin semuanya sama-sama Tapi lo sendiri juga yang nyerah Apapun keadaan lo gue tetep terima kok Kenapa pikiran lo sepicik itu sih sama gue? Gue udah capek banget sama sifat lo yang selalu ngelakuin apa-apa sama lo Putus ya putus lah Lo pikir cuma lo doang yang bisa cuek Gue juga bisa kali Cie di cuekin awo kawuh kawo Kamu dimana sayang? Kok gak ada di kamar? Kiah lagi di rooftop bu Pengen nenangin diri sebentar Gak apa-apa kan? Yaudah, tapi jangan lama-lama ya Kamu kan masih sakit Iya bu, nanti Kiah turun kok Ibu tunggu aja di bawah ya Hmm Yah, Kiah kangen banget sama ayah Bener kata ayah Ternyata jadi dewasa itu gak enak Seandainya aja ayah masih ada Pengen banget peluk ayah kayak dulu lagi Apaan sih? Canggung banget dah Lah Ih, pake jatuh segala lagi Ih, susah banget sih Ih, lo gak mula lompat ke sana Gue tau lo banyak masalah Tapi gak harus kayak gini juga kali Janti dulu kalo lo gak mau lompat Iya Iya Ih, lo kenapa sih? Emang siapa yang mau lompat? Kalo enggak, kenapa posisi buka gitu? Aku kira mau ngomongin diri Aku itu mau ngambil foto keluarga aku jatuh disana Permisi, Tante Kiahnya belum pulang kan? Eh, nah Arya, belum kok Besok pagi baru boleh pulang Kalo kamu mau ketemu, dia ada di rooftop Oh, yaudah makasih, Tante Saya samperin Kiah dulu Soalnya tadi dia bilang pengen dibeliin martabak Iya, langsung aja ke rooftop ya Iya, Tan Aduh, udah baik Sopan Ganteng lagi Awas hati-hati Iya Nih, jangan gak baik-baik Jangan sampai jatuh lagi Makasih Untung ada kam Lo itu sebenernya lagi sakit apa enggak sih? Gera tau Disini dingin Ntar lo masuk angin Enggak tuh Topi ini tuh bikin gerah Giam Nolak Gue cium Nah Kalo gini kan lo gak kedinginan Sampai sih kita lagi musuhan ya Lo gak usah deket-deket sama gue Gemes banget sumpah Gimana sih kan lo sendiri yang minta putus Enggak, gak jadi Pokoknya lo gak boleh musuhan dari gue Em? Nolak Mau gak? Biasa aja makannya gak usah bertal gitu Gak usah ngledek Kenapa kamu gak bilang aja dari awal kalau kamu emang sakit? Kenapa coba harus disembunyi-sembunyiin kayak gitu? Gue gak mau lo khawatir Gue takut lo gak bahagia sama gue Gue takut nyusahin lo suatu saat nanti Tapi dokter bilang kan kalau kamu berobat rutin nanti bakalan sembuh Iya, tapi gue bakal tatat selamanya Telinga gue gak bakal bisa balik normal lagi Mungkin gue cuma jadi beban buat lo Tenang aja, gue bakal jadi dokter pribadi lo suatu saat nanti Gue yang bakal ngerawat lo nanti Lo liat ya, beberapa tahun lagi Panggil gue dokter Kiara Lo yakin? Lo pikir masuk fakultas ke dokteran gampang apa? Sayangan lo pasti gak akan mudah Ya yakin lah, itu cita-citaku dari kecil Susahnya dicoba dulu Kalau belum dicoba kita gak akan tau kan? Oh ya, apa impianmu? Gue pengen jadi polisi Ini bukan soal uang atau jabatan Tapi gue cuma pengen bantu orang lain Tapi mana ada coba polisi yang pake alat bantu pendengar kayak gue Karena keadaan Beberapa cita-cita kadang cuma berakhir jadi mimpi Gak ada yang gak mungkin kalau kita usaha Ayo berjuang sama-sama Aku pasti bakal dukung kamu dari belakang Iya, ayo berjuang sama-sama Fighting! Ini surat pindahmu ya Reksa Oh iya, ayahmu bener gak bisa datang Soalnya ada berkas yang belum ditanda tangan nih Bapak saya lagi sibuk pak Makanya saya datang sendiri Katanya sih rambut kesini lagi Oh ya sudah kalau gitu Tolong nanti sampaikan ke ayahmu ya Baik pak, saya permisi Ya ya ya, silahkan Kau pingsa sih? Coba dan lu lihat sendiri pak Sumpah gue gak nipu Kiah mau kemana tuh yang ngajakin kita Alah paling juga ke toilet Bukan ke toilet Dia tuh lagi nyari ilexa Dih, ngapain nyari ilexa? Nyari penyakit aja dah Apa mereka mau berantem lagi? Ngapain lo ngikutin gue? Lo mau ngetahuin gue? Lo jangan salah faham Gue kesini bukan buat ngetahuin lo Lo jangan ngirin gue baik-baik ya Kiah Meskipun gue udah pindah dari sini Gue pastiin hidup lo gak bakal tenang Sampai kapanpun Gue kesini bukan mau berantem sama lo Nih, temen nyokap gue punya sekolah seni di kota Sakura Kalau lo mau, lo bisa pindah kesana Nanti biar nyokap gue yang urus Supaya lo bisa masuk tanpa tes Jadi lo gak perlu pindah ke kampung, Lex Kenapa gue harus pindah kesana? Karena lo terpaksa pindah karena gue Gue tau lo udah nyesel Tapi lo gengsi kan? Sorry, gue gak bisa Hubungi gue kalau lo berupa pikiran Gak semua orang bisa masuk kesana, Lex Itu sekolah swasta yang agak mahal Tapi gue janji Gue bakal pastiin lo dapet beasiswa Lo pengen jadi dancer kan? Lo bisa asal kemampuan lo disana Kalau lo udah hebat Lo bisa balik lagi kesini Tunjukin sama gue Buktiin ke bokap lo Kalau lo bukan anaknya malu-maluin orang tua Gue bakal seneng banget Kalau di acara pisah nanti Kita bisa ngedance sama-sama disini Pakai koreo yang lo buat sendiri Gimana? Tapi gue udah jahat sama lo Gak apa-apa Asal lo tau ya Gue gak pernah anggap lo sebagai musuh gue, Lex Lo pengen jadi dancer kan? Lo bisa asal kemampuan lo disana Kalau lo udah hebat Lo bisa balik lagi kesini Tunjukin sama gue Buktiin ke bokap lo Kalau lo bukan anaknya malu-maluin orang tua Ayo turun Gak mau El nunggu di mobil aja Kamu gak boleh kayak gitu Mau gimana pun Dia itu sekarang juga bagian dari keluarga kita I don't care Emang siapa sih dia sampai keluarga kita Harus nangguk semua pengobatannya dia Sampai El terpaksa harus sekolah disini juga El itu gak biasa Mereka bergaul sama orang-orang di kota ini Oh ternyata ini yang kamu dapat waktu sekolah di luar negeri Mama gak suka ya Kalau apa-apa selalu kamu kaitkan dengan uang dan gedudukan Cepat turun Jangan sampai nanti papa marah Karena kamu gak mau masuk Oke oke fine Just do it Gimana kondisinya Alhamdulillah sudah agak mendingan Kata dokter suruh banyak istirahat Oh bagus lah kalau gitu Oh ya tadi mama ajak Elana sekalian Tapi dia agak bad mood Soalnya belum istirahat abis berjalanan jauh Tapi dia ngikut kesini kan Ikut tapi gak mau masuk El sini nak Mana dia Elana sini nak Iya bagus banget deh Kenalin Dia ini anak pertama kami Kakaknya Elvano Selama ini dia sekolah di luar negeri Dia juga jarang pulang Paling-paling kami yang datang kesana Tapi karena urusan pekerjaan Papa minta dia pulang dan lanjutin kuliah disini aja Oh ya kalian semuran loh Oh jadi ini anak angkatnya papa Gue gak nyangka Ternyata di kota kuku kayak gini ada coganya juga Not bad lah ya Kenalin Zifesia Elana Z Lo bisa panggil gue Elana Atau Ade El Atau biar lebih akrab Adik sayang aja dimana Soalnya kata papa lo bakal jadi my brother Panggil aja Juna Ya sudah kalau gitu kamu istirahat ya Papa mau anterin adik kamu pulang dulu Iya pa Oke deh kalau misalkan papa mau aku lanjutin kuliah disini Tapi aku ada permintaan sama papa Permintaan apa? Jangan minta yang aneh-aneh Gimana kalau papa suruh kak Juna pindah ke apartemen? Dia kan lagi sakit pak Biar kita bisa bantau dia terus Soalnya kan direk rumah kita sama apartemen kan deket Jadi kalau ada papa bisa cepet responnya pak Bukannya papa gak mau Tapi papa udah pernah minta mereka pindah ke apartemen tapi ditolak Mereka itu gak mau nyusahin orang lain nak Ayolah pa bucuk aja lagi Biar El ada temennya Soalnya El suka ngerasa kesepian kalau disini Kan papa tau sendiri kalau El itu gak gampang nerima orang baru Ya please Ya sudah nanti papa coba tawari sekali lagi ya Oh makasih papa Sayang banget sama papa Iya iya Apa sih yang gak buat kamu? Permisi Nyonya ada yang mau bertemu Katanya sudah buat janji dengan anda Suruh langsung masuk aja ya Dev Baik Nyonya Susah banget sih ditemui Udah kayak orang sibuk aja Ya gitulah Oh iya Gue udah baca dikit tadi proposalnya Menurut gue Lumayan menarik Gue sih setuju-setuju aja sama proyek kita kali ini Tapi prediksi gue mungkin gak bakal bertahan lama Ayolah Kalau proyek ini berhasil Perusahaan kita akan jadi yang terbesar di kota Sakura untuk 10 tahun ke depan Oh iya Lo punya anak berapa? Kok kayak masih muda aja? Makin cantik Bisa aja Anak gue udah ada tiga loh Dua cewek dan satu cowok Anak pertama sih udah kuliah Kalau anak kedua baru aja dia lulus Rencananya sih mau lanjut kuliah di Universitas Sakura Wah kebetulan Gue punya anak angkat Baru lulus SMA juga Rencananya juga mau lanjut kuliah Gimana kalau kita jodohin aja anak kita? Ya anggap aja ini untuk memperratali surat rahmi kita Dan lagi proyek kita yang terbaru ini bisa terus jalan Karena nantinya kan mereka juga yang ambil alih perusahaan Soalnya anak gue yang cewek gak tertarik sama bisnis Aduh gimana ya Anak pertama gue udah tunangan Sedangkan anak kedua gue mungkin agak susah Soalnya dikeras kepala Kita coba aja dulu Nanti sore kita jadwalin kencan buta buat mereka Biarin mereka kenalan dulu Kalau emang gak cocok yaudah gak usah dipaksa Takutnya nanti mereka marah risih Tapi kalau cocok Kita bisa jadwalin pertunangan mereka secepat mungkin Gimana? Lo setuju gak? Oke deh kalau gitu lo setuju Tapi tempatnya lo yang pilihin ya Siap Sampai jumpa nanti sore ya nyonya Eli Sama-sama Tuhan Senang berbisnis dengan anda Anak-anakku sekalian yang saya cintai Doa kami selalu mengiringi perjuangan kalian Bagi yang mau meneruskan keberkuran tinggi Semoga apa yang kalian cita-citakan itu dapat tercapai dengan baik Camkanlah di dunia luar sana tugas berat telah menanti kalian semua Kalian dituntut untuk memiliki kecerdasan dan keuletan Serta ilmu pengetahuan yang memadai untuk dapat menghadapinya dengan baik Pegang teguhlah etika dan akhlak yang luhur Jangan sampai kalian terseret oleh arus-arus yang merusak nilai-nilai keelokan yang dijunik tinggi oleh akhama kita Aku itu udah punya pacar bu Suruh nyari yang lain aja Siapa? Si Juna Kamu pikir ibu gak tau kalau dia itu suka nyakitin kamu? Kalau kamu nikah sama anaknya pak sih Nanti hidup kamu bakal terjamin sampai tua nak Udah kamu gak usah ngebantah Pokoknya nanti sore kamu ikut ibu pergi kencan buta Eh kok gitu sih ibu? Ibu mau ngejual aku Selanjutnya kami juga tak lupa meminta maaf pada kalian Atas segala hilangkan dan kesalahan kami segedap doangmu Iya baiklah ibunda nanti kita bicarakan di rumah aja ya Iya kamu jangan pulang telat Baiklah ibunda Ibu ini kenapa sih? Baru juga aku lulus Mending gue kabur aja nanti sore Siapa juga yang peduli sama kencan buta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya sambutan dari perwakilan kelas 12 Silahkan Waktu dan tempat saya persilahkan untuk dekat sekolah S&M busa-busa kelas Sa-sa ya bu? Iya lah elu Kan gue udah bilang tadi suruh hafalin Lah Lo gak bilang kalau gue harus ngasih sambutan ke panggung mon? Gue lupa Maaf ya Gak apa-apa lah ya Anggap aja udah nyali Fighting Untung gue sabar ya mon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan karunnya dan nikmatnya kepada kita semua Sehingga kita dapat mengikuti acara perpisahan kelas 12 SMA Negeri 1 Sakura pada pagi hari ini Saya atas nama siswa-siswi kelas 12 mengucapkan selamat kepada teman-teman semua atas pencapaian kalian semua dalam mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Sakura Selanjutnya Selanjutnya Duh Apalagi ya Selanjutnya apa we Salam ini vitamin apa gimana? Kayaknya dia ngeblank deh Selanjutnya Karena Tiga tahun bukanlah waktu yang singkat untuk kita semua Banyak kenangan yang telah kita lewati bersama Mulai dari suka, duka, sedih, dan bahagia Semua itu akan selalu tertanam dalam hati kita semua Pada kesempatan kali ini Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Yang selalu mendukung kami Memberi semangat kami untuk terus berjuang menjemput masa depan Kami juga berpesan untuk adik-adik kelas 10 dan kelas 11 Agar selalu rajin dan semangat dalam belajar Jangan sia-siakan masa muda kalian Teruslah belajar untuk menentukan masa depan kalian Sekian dari kami Mohon maaf bila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepetan foto Wai Udah keburu sering nih gigi gua Nah yang sini dong Tepet Jangan diam 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 Foto sama lo Bentar Bentar Eh Hacuki Diam Loh Gak usah Tepetan Sini dong Ayo cepat Sini dong Roto Peace Santai santai wey Acaranya belum dimulai kok Ah biya kak Soalnya tadi semua cepat di jalan Oh iya Kalian kan udah lulus Mau lanjutin kemana? Kami semua mau lanjutin ke Universitas Sakura Wih asik Berarti kita ketemu lagi dong Soalnya jarakan pustaka sama sekolahku deket banget kak Oh iya Foto dulu yuk Hari ini kan terakhir kalian pake seragam ini Skui lah Gas Siap ya kak Yoi Cepet sini lagi Say this Oh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!